Pemirsa Anda kembali bersama kami dalam Warta Madu Malam. Pemirsa pembangunan di area makam Sheikh Suluhi justru dinilai pengrusakan. Lantaran dalam pembangunannya dilakukan pengecoran dan memindahkan benda purba gala. Setelah ditinjau oleh Dispora Putbar Nganjuk, atas dugaan pengrusakan ini, pihak Dispora Putbar berencana akan melaporkan tindakan tersebut kepada pihak kepolisian. Pembangunan makam bersejarah Sheikh Suluhi, Desa Wilangan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk disebut justru merusak konteks nilai kesejarahan. Saat ditinjau pada 12 Desember 2022, Dinas Porabut Par Nganjuk menemukan pengecoran pada sisa bagian area Cungkup Lama dan sejumlah bata kuno dipindahkan dari lokasi aslinya. Bahkan panitia pembangunan membuat lubang yang keperuntukannya tidak jelas. Dalam sejarahnya, Sheikh Suluhi merupakan murid dari Sunan Ampel yang saat itu diutus untuk mencari logistik dan perbekalan untuk kepentingan membangun Masjid Demak hingga akhirnya meninggal dunia di Kecamatan Wilangan tersebut. Saat melakukan peninjauan, pegawai Disporabut Par Nganjuk Amin Fuwadi menilai bahwa kondisi jagar budaya ini sangat memprihatinkan. Dikatakannya bahwa pengecoran itu dilakukan oleh panitia pembangunan tanpa melakukan pemberitahuan dan koordinasi dengan Disporabut Par Nganjuk. Pembangunan tersebut dinilai merusak sisa peninggalan bersejarah yang ada. Disporabut Par Nganjuk tidak melarang adanya pembangunan untuk fasilitas pesiarah namun harus mempertahankan pendapur bakala peninggalan Sheikh Suluhi. Terima kasih, jadi hari Sabtu saya mendapat laporan dari Juru Pelihara di sini yang dari dinas yaitu Mas Arsono bahwa telah terjadi perusakan struktur yang tersisa dia satu-satunya struktur sisa yang merupakan bagian dari bangunan cukup lama. Cungup lamanya itu yang ingin kami pertahankan bahwa itulah cagar budaya yang tersisa dari Makam Sheikh Suluhi itu yang ingin kami pertahankan. Ternyata oleh panitia pembangunan rehab ini itu tanpa ada pemberitahuan, tanpa ada koordinasi itu sudah langsung melaksanakan perusakan. Sementara itu menurut Juru Kunci Makam Sheikh Suluhi Damiran Darmo Pawiro mengatakan bahwa pembangunan tersebut dilakukan karena seiring berjalannya waktu, pesiarah yang datang semakin banyak. Ditambahkannya batu bata yang berada di sekitar Makam Sheikh Suluhi tersebut dipindahkan lantaran direncanakan akan dibuatkan tempat khusus di sebelah barat Makam. Belakangan ini dilewaskan, kalau tingginya tetap. Tetap ya, lokasinya tetap di situ ya? Tetap di situ tidak. Kok kalau batu bata yang di pinggir Makam, rencananya dipindah ke mana? Itu rencananya dibuatkan tempat di sebelah baratnya itu, istilahnya seperti dimuseumkan. Karena sudah dibawa, dulunya ada pohonnya besar, pohon besar kan ada karakar, pohonnya sudah lapuk. Atas dugaan pengrusakan ini, pihak Dispora Putpar Nganjuk berencana akan melaporkan tindakan tersebut kepada pihak kepolisian, agar hal serupa tidak terjadi di lokasi bersejarah lainnya. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Sofian Dhanavi Madu TV, Mawar Tagad.